Setelah kita mulai dari proses ya, penelitian proses bagaimana mengolah ya, kemudian selanjutnya kita masuk ke desain produk, jadi kita punya banyak produk gitu. Halo Sobat Miti VUI, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang jenis-jenis lebah yang ada di Indonesia. Nah kali ini kita akan membahas tentang penelitian pasahwan mengenai budidaya madu dan propolis di UI. Sebenarnya kenapa sih Pak Bapak memilih lebah trigona untuk dibudidayakan? Apakah ada perbedaan antara semua spesies itu atau bagaimana? Jadi begini, sebenarnya kenapa kita memilih lebah yang tidak menyengat atau trigona? Itu alasannya karena pertama kalau kita di bidang riset ya, itu ada satu hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah kebaruan. Kalau kita meneliti tentang sesuatu yang baru, tidak ada di tempat lain, kemungkinan untuk dipublikasikan itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Itu alasan yang pertama. Sehingga penelitian tentang yang kami geduti adalah yang tidak menyengat ini. Karena masih jaya publikasi tentang itu. Alasan yang kedua adalah kenapa kita memilih yang tidak menyengat? Ternyata setelah kami teliti, lebah itu memproduksi madu tergantung dari ukuran lebahnya atau tergantung dari sengatnya. Ketika dia mempunyai sengat, dia memproduksi madu lebih banyak dibandingkan dengan tidak menyengat. Nah, tapi ada yang menarik. Ketika dia tidak punya sengat, dia memproduksi propolis namanya. Memproduksi propolis lebih banyak. Karena propolis itu fungsinya untuk menjaga koloni atau menjaga si lebahnya. Sehingga ketika dia tidak punya sengat, dia memproduksi propolisnya lebih banyak dibandingkan dengan yang menyengat. Atau yang apis tadi. Berarti itu ya Pak, alasannya kenapa Bapak memilih lebah trigona untuk dibudidayakan. Jadi masalahnya tadi karena kebaruan sama yang propolis tadi. Kebetulan topik penelitiannya itu diawali dari propolis. Jadi berkembang gitu ya Pak. Iya, berkembang. Lalu kenapa sih Pak, Bapak membudidayakan lebah sebenarnya tujuan Bapak dalam inovasi ini apa? Ya, kalau kita, kalau saya kan di agama Islam itu di dalam Al-Quran, berita tentang lebah itu sudah ada sampai ada nama suratnya tersendirikan. Nah itu sih menjadi alasannya. Jadi ketika kita meneliti ataupun ketika kita mengeksplorasi, pasti akan ada banyak hal yang menarik gitu kan. Karena sudah digerantik lah bahwa di situ ada banyak hal-hal yang menarik gitu ya. Dibandingkan dengan mungkin hewan lain ya. Misalnya contohnya, ya kita bilang misalkan gajah gitu. Meskipun menarik tapi karena di situ enggak banyak, di Al-Quran ada sih ya. Tapi tidak banyak, jadi saya lebih memilih madu ataupun lebah. Satu lagi sih yang saya kelutih selain madu ada susu gitu. Susu dari sapi. Itu juga karena memang ada di dalam Al-Quran dan di hadisnya tentang susu tersebut. Sehingga memang banyak masih mengeksplorasi hal-hal yang memang sudah digantik di dalam Al-Quran dan hadis. Oh gitu Pak. Lalu Pak, untuk dari lebah sendiri, selain madu ya Pak, ada produk lain enggak sih yang bisa dihasilkan dari lebah itu? Ya tadi kan saya sudah katakan bahwa produk utamanya itu adalah madu ya. Madu. Kemudian yang kedua yang memang sedang kami geluti itu adalah propolis. Propolis. Propolis itu adalah asalnya dari resin ya. Jadi kalau kita berbicara lebah, itu berbicara tentang makanannya dulu. Jadi yang pertama, makanan lebah itu ada nektar atau cairan manis. Nah cairan manis itu kemudian dimakan sama lebah. Kemudian setelah dimakan sama lebah, diproduksilah madu. Selain madu juga ada biswek ya, lilin lebah. Nah kemudian yang kedua itu adalah polen. Polen. Polen itu saya buksai lah kalau kita di tanaman ya atau di bunga. Nah itu sebuksai itu dibawa sama si lebah karena dia kaya protein, itu menjadi makanan anak-anak lebah. Nah anak lebah ataupun telur yang sudah menetas, dia masih anak lebah tersebut dikasih makan yang kaya akan protein. Itu dari polen tadi. Kemudian selain dari polen, si lebah juga memproduksi namanya royal jelly. Royal jelly. Nah royal jelly itu beda kalau tadi di polen itu dia hanya disimpan kemudian dimakan. Kalau royal jelly itu diolah dulu dalam tubuhnya si lebah kemudian dikeluarkan lagi. Nah royal jelly ini makanan dari calon ratu atau ratu. Karena ratu ini dia lebih spesifik lagi karena dia harus beri telur. Dia juga usianya jauh lebih panjang dibanding yang lebah biasa atau pekerja. Maka dia makanannya pun khusus yang disebut dengan royal jelly. Kemudian yang ketiga, ketiga itu sebenarnya bukan makanan. Tapi itu memang yang digunakan oleh lebah yaitu propolis. Propolis itu asalnya dari resin atau getah. Jadi kalau ada lihat getah-getah itu kemudian diambil sama lebah. Itu dijadikan propolis atau penjaga. Itu dari bahasa Yunani ya. Pro itu artinya penjaga atau benteng. Polis itu kotak. Penjaga kotak. Jadi penjaga si lebah yang sarangnya. Wilayah atau lebah itu. Jadi ada tiga bahan tapi kita bisa mendapatkan sekitar. Tadi ada empat produknya. Kalau biwek sendiri itu termasuk salah satu produk dari lebah juga nggak Pak? Iya. Tadi kan dari cairan manis atau nektar. Itu jadi madu. Kemudian kalau madu itu artinya dimakan dulu sama si lebah. Kemudian dimuntahkan lagi lah istilahnya. Itulah jadilah madu. Tapi kalau untuk jadi biswek itu dimakan dulu. Kemudian dia keluar dari jaringan khusus. Itu keluar menjadi biswek. Jadi ada tiga ya Pak produksi tadi. Pertama ada lima berarti ya. Yang pertama madu. Yang kedua ada biswek. Yang ketiga ada bipollen. Ada royal jelly. Ada propolis. Ada lima ternyata ya. Dan itu punya manfaatnya masing-masing. Iya punya manfaatnya masing-masing. Tergantung tujuannya ya. Seperti tadi kalau orang yang anti aging ya. Untuk awet muda. Kemudian produktivitasnya tinggi gitu ya. Untuk yang ibu-ibu gitu ya. Ataupun bapak-bapak yang pasangan muda gitu ya. Punya anak gitu ya. Biasanya royal jelly gitu ya. Yang kita kasih. Kalau misalkan ya. Supaya menjaga tidak gampang penyakitan gitu. Atau kita kena penyakit. Pakai populis gitu. Kalau misalkan supaya kuat gitu ya. Bekerja semangat dan lain sebagainya. Itu pakai madu. Jadi tergantung dari tujuannya masing-masing. Banyak ya ternyata manfaatnya ya Pak. Bisa anti aging. Terus kemudian kesehatan juga. Dan saya menemukan tadi di UI Store itu sebenarnya gak terlalu banyak produknya Pak. Bapak disini ada lagi gak sih Pak produk yang bisa diperlihatkan ke kita dan Sobat Mi TV gitu kira-kira. Ya kami memang penelitian itu setelah kita mulai dari proses ya. Penelitian proses bagaimana mengolah ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke desain produk. Jadi kita punya banyak produk gitu. Karena kami juga bekerja sama bukan hanya di teknik kimia saja. Tapi kita juga bekerja sama dengan dokter gigi. Dengan parmasi. Dengan kedokteran. Sehingga kami mendesain produk cukup banyak. Kalau gitu boleh dong Pak saya lihat produk-produknya. Oke boleh nanti kita lihat di lab ya. Oh gitu. Atau sekarang aja kita ke lab ya Pak. Iya oke. Yuk Pak. Nah Sobat Mi TV UI. Tadi kita udah bahas banyak banget ya. Mulai dari berbagai jenis lebah yang ada di Indonesia. Sampai produk-produk yang ternyata gak cuma madu yang bisa dihasilkan oleh lo. Nah sekarang Sobat Mi TV udah penasaran banget kan. Produksi-produksi apalagi sih yang dikeluarkan sama Pak Sahlan. Untuk tahu lebih lengkap. Tonton episode Mosaic selanjutnya ya. Sampai jumpa. Tapi kan kalau kita lihat ke asalnya. Propulsi itu tergantung dari getah. Nah belum tentu getah yang ada di Eropa. Yang ada di Cina. Yang ada di Australia. Yang ada di New Zealand. Sama dengan getah yang ada di kita. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.